Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwa lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh amma ba'du Maka di khutbah yang pertama telah kita sebutkan trick Tutorial yang pertama Jika kalian ingin Seluruh manusia mencintai kamu Dan rido kepada kamu di dunia ini Kita mencari kecintaan Allah dan rido Allah Dengan melaksanakan iman dan beramal soleh kepadanya Allah direct otomatis Menjadikan hati manusia cinta kepada Orang-orang yang melaksanakan amal soleh tersebut Maka trick yang pertama apa Iman dan amal soleh Menyebabkan kecintaan Allah kepada kita Dan Allah jika mencintai kita Dijadikan manusia menerima kita dan mencintai kita Maka di khutbah yang kedua kita masuk kepada The second plan Planning yang kedua Trick yang kedua Tutorial yang kedua Apa itu Itibaus sunnah Mengikuti sunnah-sunnah nabi Menghidupkan sunnah-sunnah nabi Apalagi disana ada sunnah-sunnah yang termatikan Yang sudah dihilangkan oleh manusia Kita hidupkan kembali Seperti sholat dua rokaat sebelum maghrib Berapa banyak masjid-masjid Setelah adan maghrib Langsung dikumandangkan Ikhomati sholah Tidak sempat kita ingin melaksanakan sunnah Di masjid ini Dipersilahkan Kita hidupkan sunnah tersebut Dan sunnah sholat menggunakan sandal Seperti di hadis Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Dari Shaddad Ibn Aus Maka disebutkan Diriwayat Abi Daud dan Nasoro Selisihilah Sholatnya orang-orang Yahudi dan Nasoro Karena mereka jika sholat Tidak menggunakan sandal mereka Maka selisihilah Sholatlah kalian dengan sendal-sendal kalian Maka ini sunnah Yang termatikan Semua orang meninggalkan sunnah ini Karena dengan alasan klasik Takut masjid kotor Sekarang Antum lihat Saya bersaksi kepada Allah Jawab di dalam hati kalian Masjid kita apakah kotor? Lihat Lantai mengkilap celing Harum jika kalian sujud Karena masjid ini dibersihkan setiap waktu Dan kita menghidupkan sunnah dengan sandal Maka tidak ada penyelisihan Menghidupkan sunnah dengan sandal Masjid jadi kotor Jadi jorok Jadi tidak bersih Never ever Hidupkan sunnah Dan jaga kebersihan Maka Juga Di masjid-masjid yang banyak Dari sunnah yang termatikan Misalnya Adhan awal Coba sodara-sodara Misalnya bangun jam 4 Maka Maka masjid-masjid lain Apakah mereka Marbotnya tidak bangun Bangun Namun apa yang marbot mereka lakukan Meninggikan suara Al-Quran Menyetel Al-Quran Dimasukkan kepada mikrofon Mana adhan awal Tidak ada Padahal yang sunnah Bukan menyetel Al-Quran Marbot itu justru adhan awal Seperti hadith yang banyak Disahihain Al-Bukhari dan Muslim Dari berbagai sahabat Dari Ibnu Umar Dari Aisyah Dan Yang lainnya Dari Abi Hurairah juga Bahwa dulu Nabi Muhammad S.A.W. Mempunyai dua muadzin Yuadzin Bilal Wa Yuadzin Ibnu Umi Maktum Maka beradan Bilal Di malam Sebelum fajr Dinamakan adhan awal Dan yang kedua Adhan Ibnu Umi Maktum Di waktu fajr Di adhan yang kedua Maka sekarang Kita bangun jam 4 Setiap hari Kita menyuruh Santri-santri kita Atau kita adhan awal Karena hanya Di masjid ini Di sekitar kita Yang melaksanakan adhan awal Mana masjid yang lain Apakah mereka tidak bangun Marbotnya bangun Namun mereka melaksanakan Bukan dari sunnah Menyetel Al-Quran Dengan suara yang tinggi Bahkan kita sholat Di rumah kita pun Terdengar suara Al-Quran Yang tinggi Mengganggu kiraah kita Hafalan kita Alhasil Ini salah satu contoh Berapa sunnah-sunnah Banyak yang termatikan Kita hidupkan sunnah Yang termatikan Kita akan dicintai Oleh Allah Dan kalau kita dicintai Oleh Allah Elektabilitas kita Akan naik Semua orang mempercayai kita Semua orang akan Mencintai kita Qabul Fil'ar Semua manusia Mencintai Dan menerima kita Maka ini Trik yang kedua Apa? Menghidupkan sunnah Mematikan bid'ah Melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Mana danilnya? Allah berfirman Di Al-Quran dan Hadis Di Al-Quran Allah berfirman Qul'inkumtum tuhibbunallah Fattabi'uni yuhbibkumullah Wayagfirlakum zunubakum Maknanya Katakanlah wahai Muhammad Inkumtum tuhibbunallah Jika kalian ingin Allah Mencintai kalian mudah Apa itu? Fattabi'uni Ikuti sunnah-sunnahku Kata Nabi Mengikuti sunnah Nabi Adan dua kali Mengikuti sunnah Nabi Solat dua rokaat sebelum maghrib Mengikuti sunnah Nabi Di antaranya Solat dengan sandal Dan yang lainnya Banyak dari sunnah-sunnah Yang termatikan Hidupkan Allah akan mencintai kamu Lalu mana poin pendalilannya Jika Allah mencintai kita Akan dicintai oleh Seluruh makhluk di dunia Bahkan di langit Hadis Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Abi Hurairah Dikatakan Oleh Nabi Dari ucapan Allah Hadis Kudsi Berkata Nabi Innalaha ida ahabba fulanan Yunadi Jibril Maka Allah Jika mencintai seorang hamba Karena tadi In kumtum tuhibbunallah Fattabi'uni Karena dia menghidupkan Sunnah-sunnah Nabi Maka Allah cinta kepada orang ini Disebutkan dalam hadis Jika Allah mencintai seseorang Dia Mengumandangkan rasa cintanya Di langit Di hadapan para malaikat Berkata Nabi Jika Allah mencintai seseorang Maka Allah mengumandangkan Rasa cintanya Curhatnya Kepada para malaikat Apa yang Allah katakan Kepada Jibril dahulu Pemimpin dari para malaikat Ya Jibril Inni uhibbu fulanan Fa'ahbibahu Wahai Jibril Aku mencintai si fulan Karena si fulan Menghidupkan sunnah Karena si fulan Mentaati perintahku Dan menjauhi laranganku Semua yang menghidupkan sunnah Dan taat kepada Allah Aku mencintainya Maka wahai Jibril Aku mencintai orang ini Diumumkan oleh Allah Fa'ahibhu Wajib bagi kamu Wahai Jibril Untuk taat Untuk mencintainya Jibril pun Mencintai orang ini Yang dicintai oleh Allah Lalu apakah cukup Hanya dicintai Jibril Tidak Jibril Pemimpin dari para Al-Malaikat Fayunaji Jibril Ila ahli Sama Maka Jibril Mengundang Seluruh Malaikat Di langit Kemudian diumumkan Inna Allah Yuhibbu fulanan Wa ana uhibbuhu Fa'ahibbuhu Maka ketahuilah Wahai para Malaikat Di langit Allah Mencintai fulan Karena ketakwaannya Karena menghidupkan Sunnah-sunnah Nabinya Dan Allah Memerintah Aku mencintai fulan Aku pun mencintainya Maka Allah Dan Jibril Mencintai fulan Maka kalian Makhluk di langit Para Malaikat Cintai fulan ini Maka para Malaikat Tidak protes Semua taat Kepada Allah Dan kepada Jibril Mencintai Fulan ini Karena Malaikat Super taat Layak sunnah Tidak pernah Menyelisihi Dari Perintah-perintah Allah Dan jika diperintahkan Akan taat Super taat Maka Dicintai Orang yang Taat tadi Kepada Allah Dan menghidupkan Sunnah tadi Dicintai oleh Allah Dicintai Jibril Dicintai seluruh Malaikat Di langit Tinggal di bumi Bagaimana Di hadis Kemudian disebutkan Waju'ilal Waju'ilal Qobulu Fil'ar Kemudian Allah Menjadikan orang ini Qobul Diterima Dicintai Elektabilitasnya Tinggi Dipercayai oleh Kau muslimin Bahwa orang ini Jujur Bahwa orang ini Berwibawa Bahwa orang ini Baik Maka wahai Seluruh manusia Cintailah Orang ini Maka hadis ini Hadis yang diriwetkan oleh Imam muslim Menjadi pendalilan Bagi kita Barang siapa Di antara kita Ingin Dicintai oleh Seluruh manusia Maka ternyata Mudah Trick Dan Tutorialnya Tanpa kita butuh Kepada uang yang banyak Mencekoki mereka Dengan uang-uang Kampanye Ataupun dengan Janji-janji Gombal kita Kepada mereka Kita akan membangun Indonesia Jaya raya Dan perubahan Dan perubahan Dan seterusnya Tidak butuh Kepada janji-janji Gombal Tapi Ingin kamu Dicintai oleh Allah Dan dicintai oleh Makhluk Malaikat Dan juga Manusia Di seluruhnya Di bumi Tadi tricknya Apa Iman kepada Allah Taati perintah Allah Dan Ikuti Sunnah-sunnah Nabi Hidupkan Sunnah-sunnah Yang dimatikan Maka inilah Jalan kebahagiaan Di dunia Kita dicintai oleh Seluruh manusia Dan di hari Akhirat Kelab Allah memasukkan Kita kepada Surganya Kita tutup Dengan doa As'alullahal Karim Rabbal Arsyil Adim An Yahfado Biladana Andunusia Wa An Yahfado Biladal Yaman Wa Filistin Wa Sairi Biladil Muslimin Wa As'alullahal Karim Rabbal Arsyil Adim An Yahfado Wulata Umurina Wa An Yursidahum Ila Tarikil Hak Maka kita artikan Kita meminta Kepada Allah Yang mempunyai Ars yang mulia Dan maharahmah Agar Allah Menjaga NKRI Tercinta Yang kita ada Padanya Ini Allah Menjaga Negeri Kita Dari Berbagai Fitnah Yang Besar Dan Fitnah Yang Kecil Dijaya Rayakan Negeri Kita Ini Dan Yang kedua Kita meminta Kepada Allah Doa Kita Kepada Pemerintah Dengan Baik Agar Allah Menjaga Pemerintah Kita Allah Menjaga Pak Jokowi Dan Para Staff Kementeriannya Dan Menjaga Mereka Yang Bertanggung Jawab Atas Negeri Ini Dari Kelompok Anggota MPR DPR Baik Di Pusat Ataupun Di Daerah Maka Berikanlah Petunjuk Kepada Mereka Ya Allah Jadikanlah Mereka Para Pemimpin Pemimpin Negeri Ini Selalu Dalam Bimbingan Mu Sehingga Jika Mereka Membuat Konstitusional Membuat Undang Undang Membuat Rules Undang Undang Yang Mereka Buat Sesuai Dengan Ketaatan Kepadamu Ya Allah Sehingga Kami Sebagai Rakyat Yang Wajib Taat Kepada Pemerintah Taatlah Kalian Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Kepada Para Pemimpin Kalian Kita Taat Kepada Pak Jokowi Dan Menteri Menterinya Dan Staff Dari Yang Bertanggungjawab Atas Negeri Ini Kita Taat Kepada Mereka Dalam Keadaan Mereka Taat Kepada Allah Maka Da'i Ahlu Sunnah Mendoakan Kepada Pemimpin Kebaikan Bukan Mencelak Dimimbar Mimbar Dan Melaknat Mereka Dan Mengajak Kudeta Itu Bukan Dari Da'i Sunnah Tapi Da'i Khawarij Maka Yang Terakhir Kita Meminta Kepada Allah Agar Allah Memberikan Rizki Kepada Kita Memudahkan Rizki Yang Halal Sehingga Kita Bisa Memberikan Makanan Minuman Kepada Anak Istri Kita Dengan Baik Dan Kita Meminta Kepada Allah Dari Da'wah Kita Da'wah Di Ma'ahd Mubbil Al-Wadi Yang Gratisan Ini Free Maka Kita Membutuhkan Biaya Listrik Membutuhkan Biaya Makanan Dan Minuman Bagi Pengajar Dan Bagi Para Santri Maka Janjimu Ya Allah Di Al-Quran Intang Surullah Yang Surkum Woyuthabit Akdamakum Barang Siapa Yang Membantu Da'wah Ini Allah Akan Membantu Mereka Dengan Dijayakan Dikaya Rayakan Woyuthabit Akdamakum Dan Mereka Pondasi Pondasinya Dikuatkan Maka Kami Meminta Kepadamu Ya Allah Mereka Yang Membantu Da'wah Kita Ini Membantu Untuk Kebutuhan Operasional Da'wah Ini Ya Allah Jayakanlah Mereka Di Dunia Apa Yang Mereka Infakan Gantilah Dengan Berlipat Lipat Ya Allah Maka Yang Membantu Da'wah Ini Dengan Pemikiran Dengan Pengajaran Dengan Keringat Dengan Bantuan Tangan Dan Jasa Dan Bahkan Dengan Bantuan Uang Maka Gantilah Apa Yang Mereka Keluarkan Untuk Da'wah Ini Berlipat Ganda Dan Masukkan Pula Mereka Kepada Surga Rabbana Aatina Fid Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ir-Rahim Maliki Yawm Id-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdil Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Walah Dallin Bismillah Ir-Rahman Ir-Rahim Sabih Isma Rabbikal A'li Al-Ladzi Khulak Fasow Wal-Ladzi Qadr Fahad Wal-Ladzi Akhraj Al-Maghd Fajal Al-Maghd 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton